Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Frankie Production Di kesempatan kali ini ada satu unit oven Dengan merek Getra Yang mana oven ini Menggunakan daya listrik 220 AC Yang mana arus listrik itu Berfungsi untuk mengaktifkan Dua buah timer ini Dan satu buah timer Untuk pendukung di bawahnya Dan untuk menghidupkan lampu yang ada di dalam Termasuk komponen listrik yang lainnya Termasuk calling fan Dan kebetulan oven ini untuk pemanasnya Menggunakan gas LPG ya Kebetulan disini Permasalahan daripada mesin oven ini Saklar lightingnya itu rusak Yang mana saklar lighting ini Menggunakan empat buah kaki terminal Di belakangnya Oleh sebab itu Karena kita akan mengganti Dengan saklar yang baru Yang mana saklar yang baru ini Tidak ada persis sama seperti ini Kebetulan habis Adanya yang seperti ini ya Jadi bentuknya lebih kecil Akan tetapi Dia menggunakan tiga buah kaki Jadi yang asal ini Menggunakan empat buah kaki Akan kita ganti dengan saklar Yang serupa Namun tidak sama Karena kakinya disini Dia menggunakan tiga buah kaki Untuk cara pemasangannya Bagaimana Oke sama-sama kita simak Cara perakitannya Ada pun langkah pertama Yang harus kita lakukan adalah Membuka tutup cover Di bagian mesin Daripada mesin oven ini sendiri Yang mana disini Tersedia empat buah baut Harus kita lepas terlebih dahulu Nah setelah kita lepas Kita lepas dulu saklar yang lama Namun disini perlu kita perhatikan Disini ada Berapa ya Ada enam buah kabel Yang berwarna merah Biru Merah Biru Jadi jangan sampai Terbalik ataupun salah ya Saya cum dulu Biar lebih jelas Oke Mudah-mudahan jelas ya Kita lepas dulu kabelnya Warna biru Warna merah Warna merah lagi Dan warna biru Oke setelah kita lepas Ke empat buah kabel ini Lalu kita lepas saklarnya Dengan cara menekan Di bagian sisi saklar Dan sisi kanan Maupun sisi kiri Kita tekan bersama Lalu kita dorong keluar Seperti ini Oke sudah kita keluarkan Seperti ini saklarnya ya Jadi ini ada Empat buah kaki Lalu untuk saklar yang baru Kita menggunakan Tiga buah Kaki ya Jadi Tiga buah kaki seperti ini Kalau yang lama itu Empat buah kaki Ya Nah jadi empat buah kaki Yang baru Tiga buah kaki Satu Dua Tiga Nah bagaimana cara pemasangannya Oke langsung kita simak saja Untuk yang pertama Kita masukkan dulu Saklarnya Ke bagian panel Daripada open ini sendiri Kita masukkan dari sisi depan Oke setelah kita masukkan Oke setelah kita kupas Kedua buah kabel biru dan merah ini Lalu kita gabungkan Kabel dobel merah ini Dengan kabel merah ini Kita gabungkan seperti ini ya Setelah itu Kita isolasi Biar aman Biar tidak terjadi Arus pendek Atau konsleting Nah setelah itu Kabel yang warna biru ini Yang kita lepas Sekonnya tadi Kita sambung kembali Menggunakan Sekon yang Kita perusahaan Seperti ini Kita sambung lagi dengan sekon ini Lalu kita Balik dengan isolasi juga Oke seperti ini Jadi Cara penjamperannya Kabel merah yang asalnya Dua Sekarang kita gabung Jadi tiga seperti ini Lalu kabel biru yang satu Tetap satu Dan kabel yang biru dua Tetap dua Lalu Untuk Pemasangan Di bagian kaki satar kaki tiga ini Yang kabel warna biru yang satu Yang kabel warna biru yang satu ini Lalu yang warna merah ini Kita pasang pada kaki yang nomor tiga Seperti ini Lalu yang terakhir Kabel warna biru yang satu ini Kita pasang di kaki Satar kaki tiga yang nomor satu ya Nomor satu ini Seperti ini Oke Sudah jelas Pemasangannya Seperti ini Setelah itu Kita coba ya Apakah pemasangannya ini sudah benar Atau sudah bisa bekerja dengan sempurna Kita coba saja Oke Akan kita coba hidupkan Kita hidupkan dulu untuk powernya Sudah menyala Kedua buah timer Lalu timer yang bagian bawah Kita hidupkan juga Setelah itu Yang terakhir adalah Leading Lampu yang ada di bagian dalam ini Yang barusan kita ganti tadi Kita coba Oke Sudah menyala Dan kita lihat lampu di bagian dalam open Menyala ketika saklar kita hidupkan Kita coba matikan lagi Oke Ternyata lampu mati Kita hidupkan lagi Hidup Kita lihat bagian dalamnya Apakah Lampu ini betul-betul menyala Oke Menyala ya sahabat Matikan Menyala Oke Pemasangan telah berhasil Oke Sahabat subscriber Dimanapun anda berada Demikian tadi Cara Penggantian saklar yang Lama Seperti ini Kita ganti dengan saklar yang baru Yang mana Saklar lama ini Menggunakan 4 buah kaki Dan saklar yang baru Menggunakan 3 buah kaki Namun Walaupun berbeda kaki Akan tetap Tetap bisa kita Pergunakan Yang penting kita bisa Mengatur Letak-letak Kabelnya di bagian belakang tadi ya Video sudah sama-sama kita simak Dan semoga video saya bermanfaat Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami Dengan cara tekan tombol like Comment Subscribe Serta tekan tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya Tutur kata yang kurang berkenan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wabila topikulidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Dadah Kikuk 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 Kikuk